Tinjau lokasi pelaksanaan vaksinasi di desa warga jaya kecomatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Adeasin disambut antusias warga dan pelajar. Bahkan momen kehadiran orang nomor satu di bumi tegar beriman ini dijadikan ajang selfie ria atau foto bersama. Didampingi dan tim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Syukur Hermanto dan Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Harun serta anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra, Beben Sohendar. Bupati Bogor Adeasin meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi yang digelar di kantor Kepala Desa Warga Jaya kecomatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Kehadiran Bupati Bogor di salah-salah pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dan 2 tersebut disambut antusias warga dan pelajar peserta vaksinasi. Sementara itu dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut sedikitnya seribu warga telah divaksin dari sasaran 2.000 peserta vaksinasi. Ada pun target yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor sekitar 85.000 kuota vaksin dan sampai saat ini telah mencapai 13.000 sasaran atau 29 persen yang dilakukan setiap hari di tiga lokasi yaitu sekolahan, kantor desa, dan puskesma Sukamakmur. Mulai pendaftaran sampai saat ini kurang lebih 1.000 ya. Kurang lebih 1.000. Kalau untuk persentase pencapaian sampai saat ini kurang lebih 29 persen untuk dosis 1. Ya dari 85.000 yang harus divaksin ya sampai saat ini ya kurang lebih segitu lah. Sebenarnya kita saat ini menghitung 47.000 dari target yang diberikan oleh Bupati. Ya sekitar 47.000. Nah kami sudah mencapai 13.000-an. Ya jadi kurang lebih 29 persen lah kalau dihitung-hitung. Kita harusnya sampai 9 Oktober ya itu hitungannya gitu. Ya makanya ini sedang diusahakan kita hanya fokus di desa. Ya tapi Puskesma Sukamakmur melaksanakan dua tempat minimal setiap hari. Satu di Puskesmas, satu di desa. Desanya bergir gitu. Nah untuk hari Senin nanti tiga lokasi kita. Di sekolah, di Puskesmas, dan di desa. Dari Sukamakmur Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.